Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022, Pemerintah Kota Paikumbu bersama Himpunan Mahasiswa Biologi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan Kota Paikumbu, gelar seminar regional dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional akhir pekan kemarin. Seminar regional dengan tema Abdi Lingkungan Bersahabat dengan Sampah tersebut diisi dengan penyampaian materi oleh Dr. Henni Hervina, dosen jurusan biologi UNAN, dan juga Novanto Yudhistira, Fasilitator Sanitasi Lingkungan dan Duta Zero Waste Kota Paikumbu. Wakil Ketua STK Biayasan Abdi Pendidikan Ade Kurnia mengatakan, pihak kampus menyambut positif kegiatan ini dan merupakan salah satu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Diharapkan dengan seminar ini, pihaknya dapat membantu mengurangi bertumpuknya jumlah sampah. Pihak STK Biayasan Abdi Pendidikan Baikumbu sendiri tentu menyambut positif terhadap kegiatan yang tengah dilaksanakan ini. Ini merupakan salah satu pelaksanaan daripada tridharma perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan tersengkarannya seminar ini kita bisa mengurangi, membantu pemerintah mengurangi terhadap bertumpuknya jumlah sampah yang tadi ketatapkan di situ sudah 80 ton per hari. Mudah-mudahan dengan adanya diketan ini, bisa kita bertambahkan pemerintah wanita, bisa mengolah sampah itu dan beban pemerintah juga semakin berkurang terhadap sampah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Paikumbu, Devitra, menghimpang masyarakat agar peduli terkait dengan masalah sampah, dan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Selain itu, kegiatan dan seminar ini sangat berguna sekali untuk edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita mengimbau masyarakat khususnya di Kota Paikumbu agar peduli terkait dengan masalah sampah ini. Maka itu di momen hari peduli sampah nasional ini, kita mengajak masyarakat untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Seminar ini sangat berguna sekali sebagai edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat terhadap, artinya mulai dari usia ini, kemudian sampai saat ini, STK di pendidikan pada bidang pro di pendidikan biologi. kami apresiasi melakukan sosialisasi edukasi tentang pengelolaan sampah dan lebih fokus kepada pengelolaan sampah yang ada di sekitar kita atau di rumah tangga kita. Dari Kota Paikumbu, Tim Liputan, DNITV